Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Wira di WD Channel kali ini saya akan membuat tutorial cara ngerekam HP di layar cara ngerekam layar di HP kita oke kita langsung mulai aja ada empat aplikasi yang apa yang baiklah untuk ngerekam ini ngakam layar HP kita Oke ini 4 aplikasinya temen-temen saya pakai dulu recorder untuk rekam ini yang saya lagi pakai terbaik dulu misalnya kita buka sukses ibu recordernya ini banyak pilihnya temen-temen ini ada apa du ada edit video kebunan video ya banyak sih langsung edit bisa disini ini resolusi video kita tinggal klik aja tuh tinggal pilih saya pakai 720 kualitas video video dengan ada tapi saya pakai otomatis saja fps sama ini saya rekam audionya misalkan kalau enggak mau apa kalau misalkan kalau kita enggak masang audio bisa tinggal di of in aja ini lokasi video untuk nyimpan videonya ini untuk membalikan warna video belum saya lagi dipakai nih ini saya pakai sembunyikan jendela rekaman tapi saya itu apa aktifin soalnya nggak ada di samping-sampingnya tuh nggak ada goyang ponsel jendela untuk berhenti merekam disini ada hitung mundur nah disini ada alat perekam ini kamera-kamera kalau kamera kayak apa ya kayak bikin apa sih gaming tuh yang kita klik Hai ada videonya tuh terus masukin aja lah ini kuas untuk nulis-nulis nulis-nulis kayak gini Oke ini saya pakai aja lah ini tampilkan sentuhan ada sentuhannya kan tuh kita of in aja nggak ada saya pakai aja nih tanda air teman-teman kalau kita centang ada di bawah di pojok di bawah kanan ada tulisan do screen recorder jadi saya off-in aja dan menurut saya yang paling bagus tuh ini alat perekamnya tuh cukup bagus oke kita itu dulu masuk ke aplikasi yang lainnya tadi itu recorder sekarang screen recorder sekarang screen recorder ini saya baru download tadi kita skip aja skip aja skip nah sini tinggal kita oke aja ini saya off-in dulu kita masuk screen recorder-nya dulu oh nggak bisa ya kalau teman-teman masuk nah kita ke pengaturan lagi di sini juga sama ada rekam audio goyang konser untuk man bah untuk berhenti ada rekam audio tampilkan sentuhan sama aja ini juga tapi kalau menurut saya sih lebih lebih itu lebih enak ini dusk do recorder kita klik lagi ini az screen recorder kita buka lagi nah ini lagi loading teman-teman kita tuh masuk ke menu-nya nggak mau masuknya klik-klik sini sini rupanya tuh teman-teman ini juga sama sih kalau sama screen recorder dulu sama aja alat untuk perekam tuh tampilannya tuh kayak gini untuk perekam perlihatan kamera tampilkan sentuhan rekam audio timelapse selesai resolusi sama aja sih teman-teman Oke kita itu lagi sekarang yang terakhir nabijen oke selamat datang ini sesuaikan untuk penderita terbaik ini adalah proses satu kali kita masuk ke mobil-nya ntar teman-teman ini lagi loading ntar teman-teman ini lagi wikon ternyata ntar teman-teman ini lagi kita klik ini logo mobilnya kita apa klik sentuhan yang ini kita klik kalau udah masuk kita tinggal geser-geser aja teman-teman nah disini ada video gambar pengaturan video coba klik Oh resolusi apa kualitasnya ini teman-teman teman-teman makasih yang udah lihat video ini makasih banget kata saya kalau saya masih masukkan nih pakai ini aja du du recorder misalnya enak teman-teman apa kualitasnya itu bagus kalau itu kalau belum apa kalau masih nggak percaya kualitas rekamannya kayak gimana di saya itu pakai du recorder semua kalau ngerekam di layar HP saya oke teman-teman itu aja sih dari saya makasih yang udah nonton buat teman-teman yang belum punya aplikasinya di Playstore juga ada temen-temen tenang apa ini nggak nggak butuh root kok HP normal aja aja bisa kayak saya belum di root nih teman-teman HPnya ntar saya kasih tutorial cara root di king eh di apa sih di king root ngeroot di Android kita oke teman-teman makasih makasih banget buat teman-teman yang belum klik subscribe tolong klik subscribe buat lihat next video videonya eh oke teman-teman itu aja makasih makasih lagi makasih ya dulu makasih terus ya udah itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati